Intro Dalam IDX First Engine Closing, Pemirsa sejumlah calon emiten baru tengah mengantri untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada bulan Februari 2020 di mana pihak Kostodian Central Effect Indonesia mencatat sebanyak 4 perusahaan baru akan segera melantai di BEI dalam waktu dekat. Lalu apa saja 4 perusahaan calon tercatat tersebut? Berikut informasinya yang kami rangkum dalam segmen IDX Stainment. Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Stainment program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor, jumlah calon emiten baru tengah mengantri untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering pada bulan Februari 2020 di mana pihak Kostodian Central Effect Indonesia mencatat sebanyak 4 perusahaan baru akan segera melantai di BEI dalam waktu dekat. Pertama yalah perusahaan sektor perhotelan PT. Nara Hotel Internasional TBK yang akan melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020 mendatang. Di mana perseroan akan menerbitkan sebanyak 2 miliar saham baru dengan harga penawaran sebesar 101 rupiah persaham. Dengan demikian perusahaan ini berpotensi akan memperoleh dana segar hingga mencapai senilai 202 miliar rupiah. Selanjutnya yang kedua ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, PT. Pratama Widya TBK yang akan mencatatkan saham perdana pada tanggal 7 Februari tahun ini dengan melepas sebanyak 175,64 juta saham dan harga penawaran sebesar 650 rupiah persaham. Dengan demikian dana segar yang akan diraih oleh Pratama Widya diprediksi mencapai sebesar 114,17 miliar rupiah. Berikutnya yang ketiga ialah PT. Agro Yasa Lestari TBK yang berencana melantai di BEI pada tanggal 12 Februari 2020 dengan melepas sebanyak 258,70 juta saham dan harga penawaran sebesar 100 rupiah persaham. Dengan demikian jumlah dana segar yang akan diperoleh Agro Yasa dapat mencapai senilai 25,87 miliar rupiah. Dan yang terakhir ialah PT. Diamond Citra Proper Tindo TBK yang akan mencatatkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari 2020 dengan menerbitkan sebanyak 2,15 miliar rupiah dengan harga penawaran sebesar 102 rupiah persaham. Dengan demikian Diamond Citra Proper Tindo akan dapat memperoleh dana segar senilai 219,30 miliar rupiah. Sementara itu para analis mengungkapkan bahwa langkah perusahaan-perusahaan baru yang ingin segera go public harus mempertimbangkan kondisi pasar yang positif. Mereka menilai saat ini situasi pasar belum kondusif untuk menyerap saham-saham dengan jumlah emisi besar. Ada pun dengan tercatatnya 4 perusahaan baru di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia diharapkan akan dapat menjadi referensi tambahan bagi para investor. Untuk portofolio saham yang mereka miliki saat ini sekaligus membawa indeks harga saham gabungan kembali menunjukkan tarinya di pasar global. Sobat Investor, sekian ID Xtenmen hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia.